Gempa berkekuatan Magnitudo 6,2 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 27 April malam lalu Masih menyisakan dampak pada kerusakan yang terjadi Hingga 29 April, jumlah bangunan terdampak terus bertambah Dari sebelumnya 141 menjadi 245 unit bangunan Yang tersebar di 66 desa dan 26 kecamatan Dengan kerugian mencapai 5,4 miliar rupiah Untuk itu, seperti dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdiniana Pihaknya akan secepatnya memberikan dana bantuan stimulan kepada masyarakat terdampak Sebagai bentuk penanganan atas peningkatan kerusakan Dana bantuan perbaikan rumah jelasnya akan diambil melalui alokasi dana bantuan tidak terduga atau BTT Dengan alokasi dana menyesuaikan dengan tingkat kerusakan Untuk yang rusak, kualifikasi yang biasa kita sampaikan adalah 15-19 juta Untuk kualifikasi yang terkategori sedang, kita kasih 5 juta Dan untuk yang ringan, itu di kemarin-kemarin 1-1 juta Mungkin sekarang bertambah lebih Didominasi oleh kerusakan ringan sebanyak 154 unit bangunan Kerusakan sedang sejumlah 36 unit Dan 8 unit mengalami kerusakan berat Sedangkan sisanya sebanyak 47 unit belum dapat dikategorikan tingkat kerusakannya Nurdin memastikan, pihaknya akan terus memperbarui jumlah kerusakan akibat gempa Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti Dan akan mulai menyalurkan bantuan setelah mendapat angka terbaru Dari Garut, Jawa Barat, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewaratakan Terima kasih telah menonton!